Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pala sekolah Majlis Biktasmen dan seluruh keluarga besar SD Murhematia II Gerisi Kota Baru Serta ananda para siswa-siswi SD Murhematia II Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah saya menyampaikan Selamat wisuda ke-10 SD Murhematia II Gerisi Kota Baru Semoga wisuda ini menjadi kegiatan yang meskipun rutin Terus menjadi inspirasi, wahana, dan momentum Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang selama ini Sudah dikembangkan di SD tercinta ini Sehingga SD ini menjadi SD yang baik, unggul, dan kebanggaan Khusus kepada anak-anakku sekalian yang di wisuda Kalian menjadi anak-anak generasi baru Muhammadiyah Yang akan terus menempuh pendidikan lanjutan di tingkat pertama dan seterusnya Maka pada wisuda ini Kalian tidak hanya menjadikan wisuda sebagai seremonial semata-mata Atau upacara semata-mata Tapi harus menjadi bahan inspirasi Spirit atau dorongan dan sekaligus juga Menjadi tapak atau langkah Untuk menatap ke depan Sebagai generasi Muhammadiyah yang berkemajuan Selama 6 tahun kalian memperoleh didikan Tentang maktidah, ibadah, akhlak, dan urusan-urusan muamalah Juga memperoleh pendidikan, al-islam, dan kemuhamadiahan Serta memperdalam berbagai ilmu yang diperoleh sesuai dengan bidangnya Serta diditik oleh para guru Yang begitu rupa ingin mencerdaskan kalian dalam berbagai aspek Maka pesan saya satu Jadikan semua ilmu itu menjadi penerang Menjadi bekal Untuk menghadapi masa depan Perjalanan kalian masih panjang Maka jadilah kader-kader Muhammadiyah yang beriman, bertakwa Selalu dekat dengan Allah Dengan cara beribadah yang rutin Senantiasa berzikir kepadanya Mengingat Allah Dan terus menjadi orang-orang yang selalu Menjaga hablumin Allah Yang kedua Juga menjadi anak-anak yang beraslak mulia Aslak mulia adalah Dorongan jiwa untuk selalu berbuat Dan berperilaku yang terbaik, yang terpuji Dan menghindari perbuatan yang tercelah atau tidak terpuji Dari hal-hal yang kecil, cara makan, cara minum, berpakaian Sampai berkata-kata dan bergaul Dengan semua orang Jadilah anak-anak Muhammadiyah yang Aslaknya mengikuti ahlak nabi Termasuk dalam bermedia sosial Supaya menjadi teladan Jangan bermedia sosial menjadi contoh yang tidak baik Yang ketiga Selalu birun walidain Berbakti kepada kedua orang tua Kalian bisa lahir Tumbuh dan berkembang Menjadi manusia yang Sempurna Dengan keragaman masing-masing Tidak lain karena Kasih sayang Dan didikan orang tua Dari sekarang Harus selalu menjadi Anak yang berbakti kepada orang tua Di samping tentu Juga berbakti Berbuat baik kepada guru Dan siapa saja Yang menjadi Bagian dari hidup kita Hidup kita tidak sendiri Maka harus menjadi orang yang selalu bersosial Dengan orang lain Dengan cara Yang Baik Yang berikutnya Menjadi orang yang berilmu Dan berkeahlian Dunia itu Baru bisa direbut dengan ilmu Kemajuan baru bisa dicapai dengan ilmu Dan bahkan masa depan ditentukan oleh ilmu Maka Anak-anak SD Muhammadiyah 2 Bersih kota baru Menjadi orang-orang yang selalu Mau tolabul ilmi Menjadi orang yang berilmu Dan berkeahlian Yang dengan ilmu dan keahlian itu memberi kemanfaatan hidup Bagi diri sendiri Keluarga, masyarakat, dan Bangsa serta kemanusiaan yang Lebih universal atau lebih puas Dan saya percaya selama dididik di SD Muhammadiyah ini Menjadi Anak-anak generasi yang Memahami betul Muhammadiyah Sebagai gerakan Islam Untuk dakwah dan untuk Pembaharuan dalam berbagai aspek Berdasarkan agama Islam Maka Jangan sampai Nanti lupa dengan Muhammadiyah Selalu lah menjadi bagian Dari Muhammadiyah Gimanapun nanti kalian Sepolah Kuliah Bekerja Dan hidup Dalam berbagai aspek kehidupan Selalulah Berada dalam Gerakan Muhammadiyah Sehingga kita menjadi Apa yang oleh Nabi disebut Manusia yang terbaik adalah Yang memberi kemanfaatan Bagi orang Banyak Dan Muhammadiyah Menjadi tempat Untuk Menebar Kemanfaatan Menebar rahmat Bagi semesta alat Selamat Semoga Allah Merahmati Nasruminallah Wabatunqarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh